Walau hanya setim ikan Tapi ini yang pernah makan Pasti ketakian Yang tidak doyan makan ikan Pasti pengen makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Budi Yanti kali ini Mau Cuci ikan ya Ikan yang gede Ikan tawar Dan mau sehat setim Untuk nanti malam Tapi kita persiapkan dulu Dan ini nanti ikannya Mau tak setim pakai apa Ditunggu aja teman-teman Dan sekarang kita bersihin Bersihin dulu ikannya Karena tadi baru saja beli dari pasar Nah ini Ikannya sudah kelihatan Di kresek ini teman-teman Aku sebenarnya sudah capek banget Dari ini karena banyak sekali Kejana teman-teman Tadi saya belinya di pasar Teman-teman ya Jadi kalau di pasar itu Sudah lumayan agak besi Tidak seperti biasanya Nah ya Tuh ya Gede banget ini Ini tadi Mahal loh teman-teman Sekini ini 60 dolar loh ya Jadi mahal Jadi mahal disini Tapi memang Fresh banget teman-teman ya Gede dengan yang beli Di tempat biasanya itu teman-teman Sekarang gak ada yang murah Semua mahal Nah ini caranya bersihin-bersihin Ini dibersihin semua teman-teman ya Jangan sampai kelewatan Pakai campan aja Biar cepet ya teman-teman Makanya campannya ini harus Selalu kondisi bersih Karena Campannya cuma satu teman-teman Nah ini saya Perlihatkan ya Ini kalau gak pakai campan Susah teman-teman Karena ini perlu dibersihin ya teman-teman ya Walaupun belinya di pasar Itu tetap aja Kita sampai rumah Itu harus dibersihin kembali Teman-teman Yang hitam-hitam ini ya Ini karena Kalau nanti gak dibersihin Bisa-bisa kena komplain Ya Ini harus dibersihin Bersih banget teman-teman Seperti ini teman-teman ya Ya nanti bersih sendiri Pakai air Ini ikannya manis banget Ini saya potos aja teman-teman ya Ehi Nanti kakeknya segini lah Ya Biar tidak panjang banget Kakek segini Oke lah Segini aja 60 Masya Allah Segini loh 60 dolar Duh teman-teman Ini nanti untuk kakek Ini Segini ini ya Ini semua ini Jadi ini Seper Seperempatnya teman-teman ya Ini kan ikannya gede Seperti itu Jadi ini seperempatnya Saja 60 dolar Nah kalau beli satu Bici berapa Karena ini yang bagian Yang bagian tipis itu teman-teman Ya Bukan yang kandornya itu ya Dulu ikan ini Dulu ikan ini gak Gak mahal-mahal sangat Sampai sekarang Ya Allah Mahal Dulu paling murah Bukan yang ikan ini Ini ada sepenat-penat Dipisi-pisi Sampai-sampai 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 Jadi kalau beli di pasar Itu aku gak usah bersihin Sisi-sisainya Teman-teman Ya ini sudah bersih Karena sudah dibersihin Dibersihin dari sananya Karena aku jarang banget Masuk pasar Teman-teman Nah seperti ini Teman-teman ya Nih ya Sudah kelihatan bersih Tangan gini Sudah Tadi yang hitam-hitam Sudah hilang semua ya Seperti ini Ditaruh disini Aja Ditiriskan Terus Tutup dulu Teman-teman Diriskan dulu Ini teman-teman ya Saya tiriskan dulu Seperti ini Biar sampai asat Seperti itu ya Nanti kalau kurang Airnya masih ada Bisa direlap ya Teman-teman Oke Ayo teman-teman Dilanjut Setim Ikannya Teman-teman ya Pertama Siapkan air dulu Untuk setimnya Teman-teman Nah Seperti biasa Dikasih anggerang-anggrang Seperti ini ya Nih Seperti ini Ditaruh saja Jangan sampai Kelolep ya Teman-teman Tenggelam ya Kalau tenggelam Nanti ikannya Juga ikut Tenggelam Malah nanti Renang malah Ya Nyalakan saja Kompor Teman-teman Dinyalakan kompornya Sedangkan sebelah sini Kita persiapan Untuk Setimnya Gitu teman-teman ya Jadi biar Sama-sama Cepat Selesainya Ya Kerjanya Biar cepat selesai Ini ikannya Setelah saya tiriskan Teman-teman ya Dilap-lap dulu Seperti ini Nah Nah ini ikannya Dilap-lap dulu ya Teman-teman ya Karena takutnya Belum begitu kering banget Duh Kalau pakai ini Kayak eh Kurang panjang ya Terus pakai ini Ternyata Teman-teman Oke Pakai ini saja Saya pakai yang Buat steam ya Teman-teman ya Ini saya kasih Contoh lagi Ini saya Tadi teman-teman ya Set Dan ini saya Lap-lap Seperti ini saja Setelah itu Ditaruh saja teman-teman ya Tanpa dikasih Apa-apa ya Ini kebalik Kenyiknya Nah Ini jadi utuh ya Karena Biar nanti Gampang Teman-teman ya Jadi saya putus Seperti ini Putus jadi dua Karena Makanya Tidak bareng Teman-teman Jadi Tak putus Sengaja tak putus Jadi dua Seperti itu Biar nanti Gampang Ambilnya ya Teman-teman ya Jadi ditatap Ini Apa keliru ya Pagi ini Eh salah Ini dong Ya bener Ini ya teman-teman ya Jadi Utuh Seperti semula ya Walaupun kelihatan Agak kepotong ya Gak apa-apa Yang penting Ikannya Masih utuh Ya Dan setelah itu Persiapkan Saja Untuk Jahenya Teman-teman ya Jahenya Jahenya dikerok-kerok Seperti ini Teman-teman ya Jadi Hanya membutuhkan Beberapa Iris saja Tapi tidak apa-apa Bisa ditaruh di kulkas Teman-teman ya Jadi sekalian Lucinya Gitu Jadi sambil Nunggu-nunggu Airnya mendidih Kita bisa Mengerjakan Yang sebelah sini Teman-teman ya Ini dibersihin Kulitnya Boleh Gak dibersihin Juga Gak apa-apa Teman-teman Yang penting Kotorannya Ini Tanah-tanahnya Ini Dicuci bersih Jadi menyesuaikan Saja Untuk teman-teman ya Menyesuaikan Di tempat Masikan Itu seperti apa Lalu Dicuci bersih Jangan ingat Teman-teman ya Yang bagian-bagian Ini Yang kotor-kotor Ini harus Dicuci bersih Ini karena ada Seperti itu Jadi Diiris Seperti biasa Teman-teman ya Kita hanya Membutuhkan Beberapa Iris Saja Biar Tidak ada Bau Anjir Teman-teman ya Diiris Seperti ini Sesuai Selera Saja Bisa Lembut Seperti ini Bisa Juga Agak Tebal Bisa Serong Serong Seperti itu Jadi Menurut Selera Saja Kalau Saya Sukanya Seperti ini Jadi Biar Apa Jainnya Ini Juga Bisa Dimakan Teman-teman Seperti ini Nanti Ikannya Juga Tidak Bau Karena Ada Jainnya Ini Tadi Teman-teman Jadi Seperti Saya Suka Banget Makan Apa Ini Jai Seperti ini Yang Disetim Seperti ini Teman-teman Enak Nah Sambil Menunggu Di Sebelah Sana Kita Sisahkan Dulu Ini Karena Belum Belum Mendidih Airnya Dan Sebelah Sini Bisa Sambil Ini Ya Jadi Aku Ini Kalau Kerja Itu Seperti Ini Bisa Bisa Dicuci Bersih Terus Ditaruh Di tempat Seperti Ini Nah Ini Airnya Sudah Mendidih Teman-teman Airnya Sudah Mendidih Ini Bisa Dilihat Sebelah Sini Jadi Tenggak Enggok Nih Teman-teman Nggak Apa-apa Ya Nggak Apa-apa Ya Oke Ini Kelihatan Ya Teman-teman Terus Ditaruh Saja Nggak Usah Nunggu Lama-lama Ya Teman-teman Ditaruh Saja Lep Nah Ini Distemnya Bisa 10 menitan Teman-teman Ya Karena Ikannya Tadi Tebel Jadi Bisa 10 menitan Dan Sebelah Sini Sambil Nunggu Sambil Nunggu Yang Ikannya Kita Gunakan Waktu Untuk Yang Sebelah Sini Ya Ini Kondisi Sudah Bersih Ya Teman-teman Ya Jadi Sudah Saya Cuci Tapi Saya Taruh Di Kulkas Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Masakan Hongkong Ini Untuk Sistem Ikan Wangi Ya Kalau Disini Ya Teman-teman Ya Ikan Besar Ini Ikan Tawar Ya Teman-teman Ini Bisa Seperti Ini Teman-teman Ya Bisa Langsung Nanti Langsung Dikasihkan Biar Panjang Panjang Jadi Ini Rista Tipis Tipis Seperti Ini Bisa Seperti Ini Ya Kalau Yang Biasa Seperti Ini Yang Biasanya Panjang Seperti Biasa Itu Juga Boleh Jadi Kalau Ngiris Daun Dawang Ini Sesuai Selera Saja Ya Jadi Bagaimana Biar Lebih Cantik Itu Teman-teman Sendiri Yang Paham Ya Yang Tahu Ya Cara Kerjanya Seperti Apa Seperti Itu Jadi Sering Lihat Youtube Ya Teman-teman Ya Bagi Yang Teman-teman Belum Paham Atau Belum Bisa Bisa Melihat Teruannya Atau Bisa Mengikuti Seperti Saya Ini 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 Karena Orang Sini Sini Juga Suka Makan Ini Kalau Yang Ini Biasanya Kalau Dikit Reactive Seperti Ini Teman-teman Tapi Pakai Yang Besar Itu Teman-teman Bukan Pakai Yang Kecil Ini Tidak Begitu Bagus Ini Ya Matang Matang Nanti Sempurna Jadi Dalam Luar Itu Matang Jadi Kalau Orang Sini Itu Bilangnya Itu Wak Lulut Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Untuk Setim Ikan Untuk Masak Itu Semua Pasti Ada Rahasia Rahasianya Teman-teman Tapi Kalau Kalau Kita Sudah Tahu Rahasianya Seperti Apa Dan Berapa Lama Itu Harus Kita Sendiri Harus Bisa Mengira Ngira Ini Nanti Kalau Kelamaan Itu Juga Nggak Ini Dagingnya Itu Akan Kasar Ya Teman-teman Kalau Kalau Daging Ayam Mungkin Alot Seperti Itu Teman-teman Apalagi Daging Sapi Yang Cuman Di Masak Sebentar Itu Kalau Kelamaan Pasti Alot Ya Jadi Sama Saja Seperti Ikan Pun Sama Ya Jadi Harus Kita Harus Tahu Berapa Lamanya Seperti Itu Jadi Harus Paham Besar Kecilnya Ikan Bagaimana Cara Steam Seperti Itu Jadi Harus Tahu Teman-teman Jadi Jangan Ngawur Oke Kita Buka Ikannya Teralala Terus Langsung Aja Dikasih Ini Teman-teman Ya Di Wur Wur Seperti Ini Wow Keren Cantik Pokoknya Ya Nah Seperti Ini Terus Nanti Disiramin Sama Minyak Panas Teman-teman Ya Oke Lanjut Ini Tak Gitu Ini Sebentar Aku Tak Naruh Hp Nya Dulu Ya Teman-teman Ini Bagaimana Cara Melihatnya Kalau Ini Sudah Matang Ini Ditusuk Seperti Ini Ditusuk Seperti Ini Teman-teman Ya Nah Sudah Plus Berarti Sudah Matang Teman-teman Oke Kita Lanjut Lanjut Lagi Sebelah Sini Saja Biar Keliatan Ya Mohon Dimaafkan Kalau Kurang Keliatan Ya Oke Ini Hanya Disiramin Sama Minyak Saja Teman-teman Loh Apa Yoh Enak 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 Banget Percayalah Sama Sifunya Ya Ini Tak Matikan Biar Tidak Berisik Ya Teman-teman Oke Langsung Aja Langsung Saja Ini Minyaknya Sudah Panas Mongah Mongah Teman-teman Ini Ditaruhin Kecap Asin Dulu Ya Biar Tambah Enak Biar Tambah Wangi Terus Disiram Pakai Minyak Nih Oh Jadi Cuma Seperti Ini Aja Teman-teman Ya Sudah Mantap Ini Oke Oke Teman-teman Sudah Tahu Ya Trik-trik Seperti Apa Seperti Ini Jadinya Seperti Ini Teman-teman Jadi Joss Gendoss Enak Banget Wispoko E Tak Perlihatkan Lagi Sekali Lagi Teman-teman Oke Saya Perlihatkan Bagaimana Enak Ini Ikan Steam Ikan Ini Luar Biasa Enak Jadi Daun Bawangnya Itu Ijo Royo Seperti Masih Kebul Kebul Ini Langsung Dimakan Wow Enak Buang Ini Wajib Dicoba Teman-teman Ya Steam Ikan Ikan Besar Itu Luar Ini Enak Enak Oke Teman-teman Untuk Mencobanya Silahkan Yang Apa Itu Yang Kurang Jelas Bisa Komentar Di Kolom Komentar Ya Teman-teman Nanti Saya Jelaskan Bagaimana Bisa Mendapatkan Ikan Steam Ikan Yang Enak Manis Dan Membuat Anak Kecil Orang Dewasa Atau Orang Yang Tidak Suka Makan Ikan Itu Ketagihan Seperti Itu Teman-teman Ya Oke Tipnya Cuman Seperti Itu Aja Dan Untuk Itu Seakhirnya Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Oke Bye Walau Hanya Steam Ikan Tapi Ini Yang Pernah Makan Pasti Ketagihan Yang Tidak Doyan Makan Ikan Pasti Pengen Makan